Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ibu Koniru Mondor, saya sudah konfirmasi, itu beliau bukan sebagai Ketua DPD, memang sebagai pribadi yang melaporkan. Jadi beliau merasa, saya nggak, ini ya, ini persis, tapi merasa tidak dapat menerima ya, apa yang dilakukan oleh, siapa, Edi... Mulyadi. Jadi Amah Pribadi bukan atas nama partai ya, bukan DPD ya? Bukan, bukan, bukan atas nama partai ya, kita tidak pernah memberikan ini, apa namanya, instruksi apapun ya. Tapi gini, Pak, kadang-kadang ya, langkah-langkah hukum ini penting juga untuk meredam agar kader-kader tidak melakukan tindakan yang anarkis. So, nanti ada mekanisme mediasi, ada mekanisme konfirmasi. Nah, kalau memang Pak Edi Mulyadi mau tabayun, ya, mau, apa namanya, konfirmasi, dan mau meminta maaf, tentu Ibu Koniru juga, saya yakin, akan membatalkan laporannya. Jadi itu. Dia akan, 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 akan kedepankan mediasi dulu, tabayun begitu ya? Kalau tidak mau juga, atau mungkin liar, baru proses hukum, begitu. Terus terang, sebelum, sebentar sebentar. Terus terang, ini, apa namanya, goncangannya besar juga ya, secara psikologis kepada kader-kader kami. Kenapa? Karena, bukan persoalan di maki-maki saja, ya, juga ada persoalan dari narasumber yang lain, sebetulnya bukan dari Pak Edi Mulyadi, yang mengatakan Pak Prabowo mendapatkan keuntungan atau insentif. Nah, ini yang, apa namanya, bahaya sekali ya. Dan kader-kader kami tentu, dari mereka melakukan tindakan yang tidak, ini, di luar hukum ya, lebih baik ya silahkan tidak tersama partai, sepanjang tidak tersama partai, ya. Ingin melaporkan ya, silahkan saja. Nanti, ya, kita selesaikan, kita berhasil, ya, kita doakan Pak Edi Mulyadi menyalahi kesalahannya, eh, menyadari kesalahannya, ya. Minta maaf, ya, kita kesulur, belum minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.